Calon Wakil Presiden atau Jawa Pres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar alias Caimin, menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPES 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, pada selasa 30 Januari 2024. Menurut Caimin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan peran orang dalam atau ordal juga arat kaitannya dengan praktik KKN ini. Caimin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Jawa Pres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraga dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Caimin menegaskan praktik KKN tersebut harus diberantas supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Caimin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang diduga arat kaitannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Awalnya, pria bernama Lengkapu Haimin Iskandar ini mengajak warga untuk memenangkan Amin atau Anis dan Caimin di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sekaligus basis pemilih PDIP menjadi pemilih pasangan calon 01. Kemudian Caimin menyebut, pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyanyiakan prakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo tersebut. Lebih lanjut, Caimin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakan olehnya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Caimin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertubuhan ekonomi Indonesia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!